Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum semuanya Akhirnya setelah kita sekian lama Gak pernah bikin konten Gak pernah ngabarin kalian semua Dan sekarang kita akan bikin konten Atau akan memberi tahu sesuatu buat kalian Yes Gak jelas Kalau misalnya kalian udah lihat Instagram kita tentang video yang kita up sebelumnya Mungkin kalian udah tahu Kita bakal obrolin tentang cerita apa kali ini Sebelumnya kita ngucapin terima kasih banyak Terima kasih banyak buat semua teman-teman di Instagram kita Buat keluarga Buat teman terdekat kita Yang sudah mensupport kita Yang sudah memberikan selamat kepada kita Dengan ucapan-ucapan yang luar biasa Yang bikin kita semakin happy Semakin senang Terima kasih banyak Kita juga gak nyangka ya Bisa kayak gini Terima kasih banyak juga buat segala bentuk doa Buat kita berdua Pada akhirnya Doa kalian semua Doa keluarga Doa siapapun di tiang baik-baik buat kita Allah kaburi Alhamdulillah Akhirnya setelah penantian kita selama dua tahun pernikahan Kita kali ini dikaruniakan seorang anak Dita lo yang mau liat Tuh Dua Tiga Tunggu tangan dong Ini dia Ini Alhamdulillah Calon Calon bayi kita Ini dia Si Baby fruity Kita manggil baby fruity Karena Siti pas labil tuh seneng banget makan buah Kayak tiap saat, siang, sore, malam tuh dia seneng banget makan buah Selalu buah aku makannya Jadi makanya kita panjangnya lebih fruity Iya Kita juga seneng banget ya pas awal Ini ceritanya gini nih Awal Gue ceritain dulu awalnya ya Ini kejadian satu minggu sebelum ulang tahun pernikahan kita Eh iya bener Iya Sebelum satu minggu sebelum ulang tahun pernikahan kita Jadi Ceritanya Kita udah Sebenernya Siti udah sering Kamu udah seringkan saya Aku udah sering banget Test Udah test pack Karena kayak telat sebulan Telat sebulan Telat seminggu Selalu test pack gitu Tapi ya Allah belum kasih Allah belum kasih Dan pas Seminggu sebelum hari pernikahan kita Aku coba test pack sendiri Aku beli dua test pack Abis itu aku coba Aku coba Dan Ya Alhamdulillah ternyata dua gari Yes Itu rasanya ya Allah Itu gue masih tidur tuh Iya Dia masih tidur Dan aku sendirian yang ngeliat di kamar mandi tuh kayak Karena kan biasanya kan cuma satu garis kan Ini tuh langsung dua garis tuh kayak Kebayang gak sih aku di toilet sendirian gitu Terus kayak kaget banget Dan aku ngebangunin dia aja kayak Terus siang sih sebenernya udah berapa jam setengah 12 Karena gue abis pulang syuting jam berapa gitu Gue bangunnya agak siangan Terus pas dibangunin Itu rasanya ya Allah Gue kaget Itu ceritanya dia ngasih Ya aku beliin iPhone buat kamu Terus gue udah tau iPhone apaan ini kosong Dan iPhone apaan ini Dus handphonenya dia yang gue beli gitu Handphone apaan ngasih handphone ke gue Orang itu handphonenya gue yang beli Dus handphonenya dia Udahlah Udahlah gue ikutin apaan disini Oh mau ngasih kado kali ke gue apaan Udahlah pas dibuka Ya Allah Gue berasanya Dari tidur langsung bangun ya Langsung Ini beneran gak sih Ini prank gak sih Asli gak sih nih Kayak Kayak semua berkecamuk jadi satu gitu Kayak seneng, sedih, bangga Kayak Alhamdulillah akhirnya selama ini Semua omongan yang buruk-buruk tentang kita tuh Terpatahkan saat itu Alhamdulillah Dan kita tuh sebenernya ya Sebenernya nih dari dulu Pas ditanya kapan hamil Kenapa gak hamil Kenapa gak hamil Sebenernya kita sedih mas Sedih ada Bener Sedih banget Apalagi kayak perempuan ya Apalagi perempuan tuh kayak sedih banget Kalau baca-baca itu Apalagi komen-komennya bukan itu aja Kayak ada yang Kenapa gak bisa hamil Kena kutukan Kenapa gak bisa hamil Mandul Kayak gitu Kayak gitu-gitu Sebenernya kita mau Mau ngomong itu sebenernya Mau kayak Menanggepin tentang itu Cuman menurut kita Kita kayak Ah udahlah gak penting juga Nanti aja kita Kita bales Dengan berita yang Kita tunggu-tunggu gitu Pas kamu udah hamil Semua orang yang ngomongin jelek Pasti Bakal ngeliat Dan pasti kayak Oh Salah mereka yang Mereka omongin itu salah Karena gak perlu kita bales Sebenernya Ya pasti Allah kasih Balesannya sendiri gitu ya Ternyata Allah kasih jawaban Oh lu sabar dulu deh ya Siti sama Chris sabar dulu nih Ntar gua kasih nih Dan bener Kucinya Kucinya itu cuma satu Sabar 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 Karena kita percaya Allah akan memberikan Sesuatu yang kita minta Di waktu yang tepat Di saat yang tepat Dan Di momen yang pas Yaitu saat ini Alhamdulillah Dan kita juga langsung Ngabarin tuh ke orang tua Ke orang tua Ke orang terdekat Ke temen-temen terdekat Kita langsung ngabarin Ke orang-orang yang Apa Kalau Yang dateng ke rumah gitu Temen-temennya dia Sahabatnya dia Yang Biasa main gitu Terus tiba-tiba langsung yang Nih gua punya ini Iya Ya sebenernya juga pada happy banget Pada sadar banget Pada happy banget Iya Dan Ya kita juga minta maaf sih Buat temen-temen wartawan Yang pengen Apa namanya Terima Apa Mohon maaf Untuk temen-temen media Kalau sampai saat ini Kita belum kasih Apa ya Waktu Waktu Untuk bisa bertemu secara langsung Tentang membicarakan Apa namanya Berita Kabar ini Kabar berita baik ini Karena kan ini juga masih pandemi Kita juga masih menjaga Kesehatannya Siti Dan Calon Baby Fruity kita Karena Siti belum vaksin Jadi kita sangat-sangat Menjaga sih Buat ketemu sama orang luar Kita aja ngabarin Ke orang tua kita tuh Lewat Lewat Video call Kita jaganya Begitu Jadi kita minta maaf Buat temen-temen wartawan Kita masih belum punya waktu Untuk Bertemu secara langsung Mungkin setelah Siti Nanti Vaksin Karena kan vaksin boleh Di atas 4 bulan ya Kita bisa ketemu secara langsung Begitu Sayang 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 Bangun Udah siang sayang Bangun Bangun Aku punya kado Buat kamu Ibu Box kamu Nggak Itu buat kamu Handphone Box kamu Nggak Buka dulu Ibu Buka dulu Sayang Bukan dulu Itu aku beliin handphone Buat kamu Itu bener Ibu Aku beliin Amin. Alhamdulillah Oke kita kasih Pertanyaan Kali ini Kalo aku sih kaget, karena kan aku sendiri yang tadi aku bilang, aku sendirian di kamar mandi Aku kaget, aku ga tau mau ngomong apa lagi, aku mau nangis, aku nangis sendiri gitu Terus ya, ya dengan gimana caranya aku mau ga se-surprise buat suami aku ya Aku cari lah si dus-dus itu, tumpukan dus-dus Yaudah itulah, makanya seneng banget Alhamdulillah Seneng banget lah, seneng banget Speechless lah pasti, dua tahun loh kita nunggu ini Bukan waktu yang sebentar ya Eh tunggu, tapi ga tau kenapa ya Ya mungkin, mungkin Ombongan itu adalah doa Dulu kita pernah bilang Eh iya sayeng, dulu kita pernah bilang kayak Kapan mau punya anak, kapan mau punya anak Ada salah satu keluarga kita ngomong itu, terus kita jawab Dua tahun Setahun lagi, setahun lagi, dan itu baru setahun kita pernikahan Iya Setahun lagi, setahun lagi, dan Alhamdulillah ternyata Allah emang kasih ya pas kita dua tahun Iya Iya Bener-bener pas banget Bener yang tadi kita bilang Allah pasti akan memberikan sesuatu yang kita minta Tepat pada waktunya di waktu yang pas Bener iya iya Dua tahun ulang tahun pernikahan kita, satu minggu sebelumnya Allah ngasih kado Kalo Siti hamil Subhanallah Alhamdulillah Seneng banget lah Seneng kado terindah yang luar biasa yang Allah kasih sama kita Ya sayang ya Ya Nah, kalo ngidam, sampe sekarang aku masih bingung ngidam itu apa Karena aku ga ada ngidam, aku cuma kayak, aku pengen ini deh Dan aku itu ga harus, ga yang, pokoknya harus ada ya Aku ga mau kalo itu ga ada, ga kayak gitu kan Karena sejauh ini yang aku tau dan aku denger tuh ngidam tuh aneh-aneh orang Orang ada yang ngidamnya minta beli soto di Bogor lah pada rumahnya di Bekasi gitu Ada yang kayak gitu Dan aku tuh ga kayak gitu Makanya aku masih bingung ngidam itu apa Karena yang aku rasain nih aku masih biasa aja Aku cuma kayak pengen ubi deh, pengen ini deh Udah gitu doang Engga sih, kamu cuma ini pengen ubi celembu Ubi celembu Ubi celembu Dan kita langsung ke puncak sih saat itu juga Engga sih saat itu juga kayak beberapa hari Apaan beberapa hari? Seminggu Seminggu ya? Seminggu lah kita langsung ke puncak buat ubi celembu Itu doang sih kalo ga salah ya Ya itu doang Apa namanya Apa yang Apa namanya Yang digidam-gidamkan Yang digidam-gidamkan Yang digidam-gidamkan Tapi se-tapi Selebihnya sih ga ada Ga ada sama sekali yang aneh-aneh Yang pengen sesuatu yang aneh Kayak pengen cilok dari tukang yang pake topi merah Atau pengen batagor dari yang abangnya gendut perutnya Itu ga ada Ga ada yang aneh Pengen pegang kepala botak Yang di anak-anak ada kayak gitu Ada kan? Ga ada sama sekali Alhamdulillah istri aku dan anak aku ini tidak merepotkan sama sekali Yang disuka yang tadi aku bilang aku suka buah Tapi emang Aku suka buah sih memang gitu Dan ketika aku hamil bener-bener yang meningkat Kesukaan buahnya tuh kayak harus ada gitu Maksudnya kena harus ada ya Aku lebih masuk buah lah intinya gitu Iya daripada makanan Daripada makanan Karena Siti tuh pas lagi hamil ini sampe sekarang nih Sampe 4 bulan sekarang ini Siti itu ga bisa makan Kayak apa yang dia makan tuh langsung keluar lagi Iya Awal 1 bulan ke 2 bulan pertama itu kayak Oh oke masih bisa makan Dan muntah tuh paling cuman ludah Iya Nih 3 ke 4 itu Muntah semua itu Muntahnya apa yang dimakan dikeluarin semuanya Keluar semuanya Keluar banget semuanya Dan itu sampe yang Sampai kayak gini Sampai kayak Sampai kuning-kuningnya keluar Kayak girth gitu Sampai segitunya gitu Terus aku ga suka Apa sih Bumbu Bau Bau masakan Dia ga suka Terus Bau badan aku Bau badan Padahal gua tuh orang yang Sangat bersih Gua masalah bau Gua sangat sensitif Wah siapapun pegawai di rumah yang bau Gua pasti gamuk Bau ketek bau apalah itu gua pasti gamuk Karena gua ga suka bau Juga sama gua ga suka bau Tapi Siti itu bau ga suka bau gua tuh aneh Gua mandi sehari dua kali Gua pake parfum Gua pake parfum Gua pake parfum Farfum tuh bukan parfum Apa namanya yang cuman catrut gitu doang Gua pake parfum dari atas sampe kaki Dan itu tuh dari dulu gua kayak gitu Dan Siti tuh ga suka Dia Jadi gua ga pake parfum salah Gua ga pake parfum juga salah Jadi dia tuh ga terlalu suka bau badan aku Sebenernya Pokoknya selalu marah-marah deh setiap dia ini Bau Gua suka aku bau Tapi ga setiap saat sih Kayak kadang Sekarang lu lagi bau ga? Sekarang ga Ini lagi ga bau Dan aku ga suka sama asap rokok Ya Asap rokok ga suka Jadi ga misal Di rumah nih Di rumah Kan jadi Misalkan ada Keluar kedeta terus ngerokok Di luar Nah itu di luar dia ngerokoknya Asapnya masuk ke dalam Masuk cium Aku tuh cium ga? Tauuuu Jadi gitu hidungnya jadi sensitif Iya Dan di rumah tuh selalu pake masker Karena selalu ada bau-bau rokok Orang kalo misalkan Kayak cium Apa? Abis ngerokok gitu Badannya kan suka bau ya Aku suka Bau, 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 bau Suka kayak gitu Makanya pake masker terus Ga tau kenapa ya Maaf ya Buat orang-orang yang selalu aku usir Gada ngerokok Kan lebih buat kesehatan juga Iya Dari ga jadi prokop pasif Ya yang ga disuka paling muntah-muntahnya aja kali ya Oh iya muntah-muntahnya doang sih paling Karena muntahnya parah sih Udah sih Tapi kita nikmatin Kita nikmatin semua prosesnya Kita nikmatin banget Ya Alhamdulillah dikasih rasa ini Dan kita menikmatinya Terus apa lagi ya Paling Engga sih ya Kalo masalah kulit Kering-kering gitu Iya Siti kulitnya kering Keringnya tuh kayak Kayak sesikuler Saking keringnya Di bulan keberapa ya Kedua ya Kedua kali ya Kering Kering banget Bener-bener kering Padahal aku minum Dan itu selalu minum Iya Body lotion Itu terus-terusan Bukan body lotion lagi malah Kayak potralin jelly Yang bener-bener jelly gitu Ditempelin ke badan Gitu doang sih kayaknya Gitu doang Marah lah Kayak yang tadi aku bilang Kalo dia bau kayak Abis pake parfum Gitu Aku marah Jadi aku harus apa? Pake parfum salah Gak pake parfum salah Jadi aku tuh harus ngapain Harus kemana Gitu Harus tidur dimana Gitu Namanya Hormonnya kan naik turun Jadi ya Yaudah Ngertiin aja deh Mau dia marah Yaudah gue telan Apapun gue telan Oh iya Terus kayak Dimarahin Kadang-kadang Gak sih gak Kalo kayak Baju-baju aku kan dulunya S S X S Terus tiba-tiba Sekarang udah XL 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 Terus kayak Kadang-kadang ngasih ster Terus siapapun ngasih ster Terus siapapun ngasih tanah Tengah apa yang ada di rumah Dan gue bilang Eh ampun Bajunya udah gede banget Sekarang pakenya Ya terus gimana Oh iya Dan yang lucu Dia pake kacutnya Kelana dalem Kelana dalem Kelana dalemnya semuanya kekecilan Dia sendiri yang marah-marah Kayak Aku gak muat pake telana yang ini Aku gak muat Mau gimana jadinya Udah Waktu itu gue langsung beli Di mall Gue beli yang ukurannya XL Langsung Gue beli yang ukurannya XL Di aplikasi online juga Gue beli yang ukurannya XL Buat daleman Kancut Baju Semua tuh gue langsung beli yang ukurannya XL Pas gue nyampe Gue beli Itu dia marah-marah lagi Kamu gila ya Emang aku ukurannya XL Emang aku segendut apa Marah lagi Juga ya Ya udah cobain aja dulu Pas dicobain Oh iya Ternyata yang ukuran gue XL Ternyata yang ukuran gue XL Ternyata yang ukuran gue XL Iya Ya gimana dong ini namanya Gapapa happy brad Gitu kan Ya gitu deh guys Jadi yang dimarah-marahin itu ya Aku lah Paling banyak sih aku Asisten Dan orang-orang terdekat di rumah Gak selama hamil sih Selama sebelum hamil Sebelum hamil Pas Corona ya Pas banget ya Corona Dari awal pandemi tahun lalu Awal pandemi Ini pandemi mau 2 tahun kan Awal pandemi tahun lalu Kamu emang udah berhenti Karena emang pandemi Siti ga ada nyanyi sama sekali Jadi kita fokusin Oh yaudah deh Kita liburan aja Bener Dan emang Siti tuh udah berhenti kerja disaat itu Iya Cuti Udah cuti Udah cuti ga nyanyi Jadi emang aku kayak banyak orang yang bilang katanya, mungkin lu kecapean kali, jangan kerja dulu coba gitu, refreshing lu coba, istirahat dulu coba gitu Refresing tuh pas banget Mungkin temen-temen di luar sana ya sering liat kita kayak di Bali, di Bali bentar-bentar, di Bali bentar-bentar di puncak, terus-terusan gitu Dan itu memang kita sengaja buat bikin aku nyatenan gitu Dan ternyata ya memang bener sih salah satu kelancaran untuk Salah salah satu ini salah satu faktor untuk melancarkan kehamilan karena kita juga program juga kan Jadi kayak makanan, obat-obatan, semua dijaga banget sama dokter kita Jadi ya udah, jangan stress deh Jadi kita disuruh liburan tuh sama dokter, liburan terus jadi kita Kalau gue gak kerja ya liburan, pulangnya kerja lagi gitu Jadi yang kerja gue Ya yang kerja dia, jadi selama aku cuti sampai saat ini semuanya dia Ya, dompet saya aman Ya malah nambah Ya, jadi kalau misalkan gimana-gimana sayang, aku gak punya duit, dia transfer Dan Alhamdulillah Allah juga tidak tidur ya kan Selalu kasih rejeki Alhamdulillah Pasti kasih rejeki apapun kayak Pak 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 Ya bener guys, itu rejeki Emang rejeki buat anak kita Rejeki anak bener-bener kerasa banget Dan aku yang gak rejeki tuh kayak Terus, suami aku tuh gak berhenti-berhenti Terus, 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 terus Ya Alhamdulillah sih Rejeki ada aja Apa aja guys Apa aja sih kita sih Apa aja sih yang penting Karena kita sehat Lahirnya sempurna Normal Sempurna tuh maksudnya kayak tangannya, jarinya Lengkap Semuanya 10 Matanya lengkap Ada dua Hidungnya, bibirnya Semuanya lengkap Sempurna Yang penting kayak gitu sih Naik Naik Kamu 10 ya Ada ya Terakhir Halu 10 10 Siti naik 10 kilo 10 guys Ini baru 4 bulan Siti udah naik 10 kilo Jadi gini ya Kalo Buat kalian semuanya Ibu ipar Ibu-ibu hamil Yang memiliki ukuran badan minimalis Terlalu kurcil Dan kalo cium makanan aja langsung gemuk Jangan sedih ya Karena itu memanglah kodrat kita sebagai orang-orang yang pendekar siluami Gitu lah guys ya Jadi walaupun saya 4 bulan Orang-orang bilang ini udah 6 bulan Karena emang gede bentuknya gitu Padahal ya Ya gimana emang segitu-segitu aja gitu Makanya naik berat-berat Padahal ya guys Aku makan itu Yang tadi suami bilang Setiap habis makan keluar Setiap habis makan keluar Padahal habis makan keluar Mungkin saripatinya keterangan Tapi ya Emang hormonnya kali ya? Jadi kayak lebih besar aja gitu Gede banget gitu Gitu Orang pertama yang kasih tau Ya orang tua Orang tua Orang tua Orang tua Orang tua Siti Orang tua aku Kita kasih tau duluan Abis itu temen-temen terdekat Gitu Kita bukannya nutup-nutupin sih sebenernya ya Sekarang sampai sekarang Sampai sekarang kita baru buka 4 bulan ini Karena kita takut aja sama main Kita katanya kan Katanya kan Sesuatu terjadi yang gak mau Katanya harus 4 bulan ke atas baru boleh dikasih tau Ya udah kita ikutin Gitu Tapi sedikit Yang mendingan gak minum berarti Ini yang dimakan Gak ada Gak ada Gak ada pantangan Yang penting happy Itu aja sih sebenernya Yang penting happy Yang penting happy Yang penting happy Katanya kan kata orang dulu Itu tuh Pak Mali Jadi hamil 1 atau Pokoknya Belum 4 bulan ke atas tuh Belum aman lah Jangan dulu nyari nama Jangan dulu belanja ini Itu Itu bener kan Dan aku tuh masih kayak Oh ya udah Orang tua kan lebih dulu Gitu maksudnya Ya orang tua dulu Dengerin lah Meskipun itu mitos Atau Pak Mali Atau Bu Mali Kita gak tau lah Pokoknya Apa yang orang tua omongin Kita ikutin aja lah Jadi Dia aku tahan buat Gak cari nama gue Udah Oke Guys Terimakasih Sudah melihat Video Vlog kita kali ini Ya Terimakasih juga Buat semuanya yang Sudah mendoakan yang baik-baik Untuk kita semua Untuk saya Untuk Ibu Mil Dan untuk Baby Fruity Dan ya mohon maaf Kalau selama ini Kalian selalu yang Kamana dong Kak Vlognya Kamana dong Kak Vlognya Dan sekarang Kita baru bikin Iya Mudah-mudahan kita Kedepannya bisa lebih Rajin lagi Untuk bikin vlog Dan membagikan cerita Seru kita Sama temen-temen semua Di Youtube Pokoknya selalu Doakan kita ya guys Yang baik-baik Untuk Allah Kita juga mendoakan Buat temen-temen di luar sana Yang pejuang garis 2 Semoga cepat Dikabulkan sama Allah Percaya aja Percaya Sabar 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 Tawakal Ikhtiar Ya Percaya aja Jangan ibu Allah pasti bakal ngasih Di waktu yang tepat Atau Udah Pokoknya jangan dengerin Enggak Munafi kalo misalkan kita gak dengerin dari kata orang ya Tapi ya Jadi buat stress lah Ya Udah Ibu-ibu Temen-temen semua Aku sekarang jadi ibu-ibu nih Pokoknya buat pejuang garis 2 Semoga di segerakan ya Bye Terima kasih Bye Amil Amil Amin Amin iya pak alhamdulillah akhirnya bisa juga pokoknya jaga sampe lahiran kamu pokoknya harus dijaga sampe lahiran jadi adima yang sedih, adima yang terharap adima terharap adima 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 Allah itu cinta sama kalian, memberikan hadiah ini sesuai dengan pada orang tua ameen alhamdulillah freekni mudah banget mudah banget sih mudah keterahiru Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.